Kalau berkunjung di pengandaran, pasti ada yang kurang kelesaian yang mencoba ombak di sini. Jadi emang perjuangan luar biasa yang nyari tari tip ini udah telinga sakit, airnya keruh dan dalam juga. Ini dapet? Oke. Ini Kang Ujang akan mengamankan sarang lebahnya. Pak, Pak, Pak! Pak, Pak! Pak Imam, Pak Imam! Pesona ombak pesisir selatan Pangandaran sudah tidak diragukan. Salah satu surfing spot kelas dunia yang menjadi daya tarik baik bagi peselancar lokal maupun mancanegara adalah Batu Karas. Amparan pasir hitam yang diapit dua tebing yaitu Batu Karas dan Batu Damar, para surfer dimanjakan oleh pecahan ombak yang panjang dan konsisten. Batu Karas ini memang sudah terkenal telah melahirkan surfer-surfer profesional. Dan kalau berkunjung di pengandaran, pasti ada yang kurang kelesaian yang mencoba ombak di sini. Ikuti gejak saya, gejak! Bagi para surfer pemula, Batu Karas merupakan tempat berselancar yang tepat. Surf break yang terletak tidak jauh dari bibir pantai memudahkan para peselancar menari di atas ombak. Jadi di sini tuh kita bisa milih dua kompas dalam satu pantai. Yang pertama tuh lebih mudah karena lebih dekat ke petisir. Dan tempat kayak ini koinnya bener-bener di sebelah segini. Dan di situ langsung tangan ya. Kita langsung dilembang ke 4 di sebelah segini. Agustus hingga Oktober menjadi waktu terbaik bagi para peselancar untuk menikmati alunan ombak Batu Karas. Aturan satu surfer dalam satu gulungan ombak merupakan cara terbaik untuk menghindari kecelakaan saat berselancar. Jedah antara ombak yang konsisten membuat saya tidak perlu menunggu waktu lama untuk ikut menjajal surf break Batu Karas. Selanjutnya ini tempat ini tempatnya. Jadi memang benar-benar adenau itu terpancur karena kita tengoknya atau waktu belinya di ngombak sudah belinya di samping ke batuan dan tebin. Tapi kita udah kita tengok dan jalannya udah udah guduh banget. Aduh banget. Semakin surut, apinya semakin dangkal, dan obat kita jadi lebih besar. Ada yang jatuh. Ini enggak ada tempat lain selain ngambilnya di habis ini. Sama aja di sebelah terang. Di apit Samudera Pasifik dan Hindia, spot-spot surfing terbaik negeri ini rata-rata adalah pantai yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Nah, ini saya simpennya sendiri yang dicengenang Kang Fikri. Luka, gimana kamarnya? Bedanya ombak di Banten sama Batu Karas kayak gimana sih, Kam? Ya, bedanya kalau di Banten, di sini. Di sebelah kan? Ah, Batu itu pantai utara ya? Iya, pantai utara aja. Oh, habis juga ya? Kelihayan Kang Fikri mengendarai papan dan bermanufar di atas ombak membuat saya semakin merasa tertantang. Panjangnya gulungan ombak pantai selatan membuat saya puas melaju di atas surfing board. Papan berukuran 2,5 meter ini saya pilih untuk berselancar di atas ombak Batu Karas. Saya bisa leluasa memainkan beberapa trik selama berada di atas papan. Jadi, kita kalau mampur, ini lebih kurang dengan surfing yang kecil, karena di kanannya lebih besar, otomatis, keseimbangannya lebih stabil. Tapi, teman-teman, karena banyak yang kita klik, ya di kanannya, kita berkurang dengan skill juga. Jadi, kalau Banten sudah bisa sentih bagian apanya kecil, ini juga bisa masuk. Memang batu karas ini menjadi destinasi surfing favorit karena emang ombaknya itu wangkap ya. Dari level pemula sampai profesional, semuanya lengkap di sini. Ikuti jam saya, Jinjak Pentewalang. Cijulang, sungai dengan panjang sekitar 15 km ini tidak hanya terkenal akan keindahan panorama alamnya saja. Sungai ini juga menjadi tempat bagi warga desa batu karas mencari mata pencaharian. Nah ini saya bersama dengan sebagian warga sungai Cijulang mau mencari salah satu hewan yang hidupnya menempel di bebatuan. Dan untuk mencarinya kita harus menyelam ke bawah sungai ini. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak Pentewalang. Bagian muara sungai Cijulang merupakan perairan air payau dengan dasar berkarang. Menjadi habitat yang tepat bagi teritip. Nah deh, dapat. Dapat kan? Ini dia yang namanya karakteritip. Jadi, itu menempel di batu-batu. Terus juga, ini lumayan lancip ya. Jadi kita harus pakai pelindung seru tangan kayak gini, biar aman. Wah, susah gak kakak nyari-nya? Gak. Gak ya? Oke deh, saya mau coba. Ayo kak, gimana? Selain pelindung tangan, snorkel, dan finn, warga setempat memiliki alat khusus untuk berburu teritip. Dapat lagi dong, kak gimana? Ini emang karena teritip ini menempel di batu-batu dan keras, kita gak benar harus pakai. Ini apa namanya, Kang? Pancong. Pancong. Jadi, dia itu terbuat dari besi dan ini berat loh, mungkin sekitar 2 kiloan. Kalau dimasukkan ke air, lebih berat lagi. Gitu, Kang ya. Jadi, ambillah kita diketok-ketokin aja gini, sampai dia lepas. Butuh tenaga ekstra untuk bisa mencongkel teritip dari dasar sungai. Para pencari teritip rata-rata memiliki kemampuan menyelam bebas, karena harus kuat menahan napas cukup lama di dalam air. Emang banyak banget di sini, dan ke dalamnya mencapai 5 meter lebih. Wah luar biasa sih. Makanya di setiap meter kita turun tuh kuping benar-benar sakit banget, karena kita butuh eko-lice semakin dalam, maka semakin sakit juga. Jadi emang perjuangan luar biasa yang nyari teritip ini udah telinga sakit. Airnya keruh dan dalam juga. Antap bang. Ayo kita kumpulin. Equalize, atau teknik menyamakan tekanan di kedalaman air dengan saluran telinga, penting untuk dilakukan ketika menyelam. Oh, dapet lagi nih, Iwan. Apa tuh? Aduh, lumayan. Besar yang ini. Emang ya, Bang Iwan makan aja nih, jago banget. Susah loh ini ya, airnya keruh. Cuma di paling dasar aja tuh, yang bening sedikit lah. Tapi no visibilitinya susah. Saya kira cuma 2-3 meter, atau lebih dalam lagi. Saya ikutin tebing. Emang sih, jagoan nih, Iwan sama Kang Aji. Karena ini beda banget ya, sama kalau lagi nyelam di laut. Mungkin karena kalau di laut, kadar garamnya tinggi. Jadi kita bisa, apa ya, balancing badannya bisa bagus. Di sini tuh buat nyelam aja tuh susah. Saya ada pegangan batu, itu. Wah, emang bukan pakarnya sungai. Di lokasi aliran sungai yang keruh, pelampung yang diikat tali dengan pemberat menjadi alat bantu untuk mempermudah pencarian teritip. Oh, ini yang udah ditandain nih. Jadi pelampung ini fungsinya selain untuk alat-alat ngebantu kita kalau lagi di temukan kayak gini. Jadi bisa ditandain tuh, kalau udah ada teritipnya. Kalau ditinggal-tinggal gitu, kita nggak lupa. Di bawah sini ada teritip. Gimana Kang, Iwan? Ya amput lagi. Jadi memang idealnya untuk mencari stretip ini pada saat air sedang surut. Karena akan lebih dangka dan memudahkan kita untuk menyelam. Nah karena saat ini sudah lumayan pasang. Dan tak apa kita sudah mulai banyak juga ya Kang. Dan cape juga. Cape juga, oke lah. Kita langsung naik aja sekarang. Ayo Kang. Wah, banyak juga ternyata Kang. Iya, lumayan. Kalau sebentar ya. Belum seharian ya. Iya, cuma dua jam ya. Ada dua jam. Sanggih ya, Bang. Kang, ini bisa dicobain nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Wah, modok Kang. Sungai yang masih terjaga keasliannya dan tidak tercemar polutan, membuat biota air bisa berkembang biak dengan baik. Saya tertarik untuk mencoba teritip segar ini. Ini dia, saya mau cobain makan langsung. Kita sashimi. Ayo Kang. Ayo, saya juga buka. Ayo. Kita coba ya. Kemudian teksturnya seperti berlendir gitu. Gimana rasanya? Asin. Ada aroma-aroma laut gitu. Dan ada rasa sedikit amis. Tapi ada manisnya juga sih. Mungkin karena fresh ya. Jadi dimakan seperti ini aja sudah aman banget. Mungkin kalau dikasih jeruk nipis lebih enak lagi nih, Kang. Iya. Ini saya cobain. Cobain, Kang. Ini yang besar. Gak. 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 Asin. Asin. Cuman gurih enak. Iya ya. Asin gurih gitu. Saya penasaran nih, kalau udah dimasak, kira-kira rasanya seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualan. Nah ini nih, taritip tangkapan kita hari ini siap diolah menjadi taritip cabai hijau. Tapi sebelum itu harus dipisahkan dulu antara cangkang sama kerangnya. Gimana nih, Kang? Membuka cangkang teritip yang masih hidup lebih sulit karena ototnya masih menahan cangkang untuk tetap menutup. Selain itu, saya juga harus berhati-hati agar tidak tergores pinggiran cangkangnya yang tajam. Nah kalau udah terbuka seperti ini, cara memisahkan daging kerang dari cangkangnya mudah banget. Kita harus potong, dia punya urat. Ini dia. Mudah sekali ya? Iya. Bang, kayaknya saya yang memotongin daging kerangnya aja deh. Semua daging teritip dapat langsung dikonsumsi tanpa membuang bagian tertentu. Bumbu untuk membuat tumisan teritip ini terdiri dari rempah-rempah yang sering kita jumpai di dapur. Kang, gimana? Udah siap? Udah siap. Oke, karena sudah siap, bumbu juga sudah siap. Ayo kita masak sekarang. Ya, Kang. Setelah menumis bumbu halus di minyak panas, Masukkan teritip dan potongan cabai hijau. Harum. Ini pas udah mendidih. Harum sekali, Kang. Udah gak sabar nih. Ayo kita angkat sekarang. Kang, aku cobain dulu ya. Ini paling gede nih. Udah saya tandai. Enak banget. Bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam. Mungkin karena kita masaknya bener-bener sampai kental kuahnya. Bener-bener sampai ke dalam tuh. Mantap banget. Sekarang, sekarang saya cobain pakai nasi. Ini bumbunya yang banyak biar makin mantap. Warga pangandaran memiliki tradisi ngaliwet atau makan dengan nasi panas yang dihidangkan di bentangan daun pisang seperti ini. Sebuah tradisi yang menjaga rasa kebersamaan. Wah, luar biasa sekali perjuangan kita hari ini mencari teritip yang lumayan susah, tapi terbayarkan dengan rasanya yang sangat nikmat. Apalagi kita makannya langsung di alam. Ikuti jejak saya, Jejak Patualan.